Waktu saya mulai full WCO, belum kelihatan tunas bunganya begini, jadi triknya untuk bikin anggrek bulan berbunga ini adalah suhu. Hai Sobat Anggrek, selamat datang di saluran kebun Maknya Benyamin. Pada video ini aku mau ngomongin mengenai merawat anggrek ala WCO. Ala hidroponik, bukan yang ini, kalau yang ini mah pakai media tanam, ini biasa aja, bukan semi-hidroponik, bukan hidroponik. Nah, yang ini nih yang aku mau ngomongin anggrek bulannya, jadi udah setahun aku merawat anggrek bulan, ini yang hibrid ya, ala hidroponik. Ala hidroponik itu apa sih guys, gitu kalian pada nanya, jadi merawat anggrek nggak pakai media tanah, ya. Tanahnya, tanah biasanya kan kalau di 4 musim itu pakai bark, ada sphagnum moss, gitu ya, atau ada apa lagi, akar kadaka ya, media tanam anggrek pada umumnya. Nah, kalau ala hidroponik itu, ada yang full WCO, ya, pakai air aja, kemudian ada juga yang kayak saya ini, ya, pakai lekah. Ya, aku rawatnya ini semi-hidro, nah udah setahun aku rawat kayak begini. Jadi, lagi awal mulanya tahun lalu itu musim panas, ya, sekitar Juni-Juli juga kayak begini. Terus, aku ngeliat lah, pehobi anggrek lain itu yang bule-bule. Di Indonesia juga ada ya guys, grup untuk anggrek WCO Indonesia ada, kalian bisa bergabung kalau tertarik merawat anggrek ala hidroponik. Kenapa aku pengen ngerawat anggrek ala hidroponik? Karena anggrekku nggak cuma satu, nggak cuma dua, nggak cuma tiga. Terus, nyiramnya aja, kalau kayak begini ya, nih, semua anggrek-anggreknya kalau disiram gitu kan aku rendem di pot-pot, nggak ada bolongannya, di ember gitu ya. Nah, itu butuh satu setengah jam, sampai dua jam. Siapa itu teriak-teriak. Nah, terus aku pengen nambah koleksi, tapi aku nggak mau ribet untuk nyiram-nyiram anggrek. Jadi, gimana dong? Makanya aku beralih satu persatu ke ala hidroponik ngerawat anggreknya. Nah, jadi aku mau ceritain dulu, awalnya itu kayak begini dulu. Kemudian, aku pengen nyoba, eh, ini ternyata sukses ya, pakai semi-hidro begini. Bisa nggak sih full WCO, jadi pakai air aja gitu, nggak pakai hidroton, nggak pakai lekanya. Kok orang lain bisa gitu? Aku bisa nggak ya? Nah, awal-awal sih oke-oke aja gitu ya, sampai keluar bunganya begini. Tapi ternyata nggak ada numbu akar baru gitu ya. Ya, airnya saya tambah kalau udah habis. Kalau mau mulai merawat anggrek hidroponik, ya, hanya ujung akar yang masuk ke dalam airnya gitu. Satu dua senti aja ya. Nah, kalau kita ngikutin yang di grup hidroponik itu, anggrek hidroponik, ada yang sistem basah keringnya gitu. Tuh, jadi sehari basah, dua hari kering. Atau dua hari basah, ntar ada seminggu kering. Disesuaikan dengan lokasi kalian tinggal ya. Kalau di Indonesia mana bisa ya, sehari basah terus seminggu kering, nggak bisa. Kalau di tempatku mungkin bisa. Nah, aku udah nyoba yang full WCO, jadi cuma pakai air aja. Nah, aku nggak puas. Kenapa? Karena nggak ada akar baru numbu. Dan lama-lama, itu akar yang udah terendam air, dia hitam-hitam ini mulai dilihat ya. Kayak begini, tapi ini aku cuma kasih contoh aja. Dan warnanya juga nggak seger kalau kulihat. Tapi ya, memang karena terendam air, ya, dia warnanya memang pucat kayak begini sih ya. Yang kayak di dalam begini. Nah, yang aku mau tekankan adalah, waktu aku full WCO itu, ya, nggak ada numbu akar baru gitu. Dan, ya, mungkin memang harus dibikin sistem keringnya dulu atau, pokoknya kalau kalian yang udah melakukan sukses, melakukan WCO ya, bisa dilanjutin. Cuma, aku lebih prefer ternyata setelah nyoba semi-hidro sama full WCO, maksudnya pakai air aja, nggak pakai leka ya. Mana yang lebih baik? Ini menurutku. Yang semi-hidro yang begini yang lebih baik. Jadi, ini aku balikin lagi, waktu itu jadi aku nyoba yang full WCO, hanya pakai air aja itu 3 bulan. Dan, karena nggak puas, nggak ada numbu akar baru, ya. Kalau nggak numbu akar baru, terus akar lama kan lama-lama hitam. Nah, itu harus dipotong. Nah, gimana gitu kalau nggak ada akar barunya? Jadinya yaudah. Waktu aku balik lagi ke semi-WCO ini, itu cuma ada 2 akar. Jadi, akar yang di dalam sama akar udara di luar. Jadi, yang akar di luar itu, akar udaranya, aerolotnya itu, terpaksa aku masukin ke dalam, ya, supaya anggrek bulannya itu bertahan hidup, gitu. Dan, akhirnya, ya, ini aku mulai 10 Maret, dan sekarang ini 6 Juni 2021, 2021, ya, 6 Juni, ya. Jadi, udah 3 bulan, ya. Jadi, waktu sebulan pertama balik ke WCO lagi itu juga udah numbu akar-akar baru, gitu. Dan, bisa dilihat sekarang, tuh, akarnya, akarnya, ya. Nah, ini, 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 ya. Ini, apa, berebutan numbuh. Tuh. Numbuh, numbuh, numbuh. Nah, akhirnya, yaudah deh. Nggak mau lagi, ah, balik-balik yang full air, gitu. Jadi, ternyata yang begini yang cocok sama aku, gitu. Terus, airnya ini, ya, pakai air hujan bisa. Ya, kemudian pakai air, tuh, pakai air. Akwarium, ya. Jadi, sejak aku balik ke SEMIU BCU lagi, pakai air akwarium itu. Jadi, kalau udah airnya hampir habis, ya, udah segini. Akarnya udah terlalu di atas, gitu. Aku tambahin. Dan, ini karena dia udah setahun, setahunan. Jadi, dia udah menyesuaikan. Tanamannya udah terbiasa terendam di air, gitu ya. Jadi, kalau aku isi sampai sekian. Dan, ya, dia baik-baik aja, gitu. Dan, malah udah bisa dilihatkan, ya, numbuh-numbuh akar baru. Tapi, kalau misalkan dia keluar, nih, ya. Dia berarti akar udara cari makannya dari udara. Tapi, nah, ini aku mau benerin potnya. Karena, aku mau cabut ini kayunya. Dan, dia, nih, agak jomplang gitu, guys. Aku nggak suka. Jadi, aku mau tegakin gitu. Mau bikin yang bagus, deh, pokoknya. Jadi, mau dikeluarin dulu. Lekalnya, ntar dimasukin lagi. Nah, ini lagi aku eksperimen. Karena, spike angkrek bulannya udah selesai berbunga. Udah rontok semua. Dan, ini aku kopek pelan-pelan. Jadi, kelihatan mata tunas yang tidurnya. Dan, aku olesin pasta keki. Nggak tahu jadinya apaan. Nggak tahu. Belum kelihatan hasilnya. Oke, ya. Sebelah sini juga. Nah, ya. Dan, ini tadi udah ku semprot pakai alkohol. Ku basahin tisu semprot alkohol. Karena, aku lihat kok. Ini kenapa, ya. Daunnya ada gerindil-gerindil gitu. Curiga. Kena spider mites tuh. Kayak begitu, ya. Gerindil-gerindil gitu. Dan, ini daun baru. Ya. Dah. Nah, oh iya. Lagi yang full WCO pakai air itu. Dia nggak ada numbuh daun baru, guys. Akar baru nggak ada. Daun baru nggak ada. Ya, aku lama-lama jadi seterah. Karena, kan, daunnya cuma dua. Ya, ntar lama-lama mati, dong. Nah, sekarang. Aku mau keluarin dulu ini. Ya. Dan, Leka ini bagus media tanamnya. Maksudnya, ini bisa dipakai ulang. Jadi, tinggal dicuci pakai cairan pencuci piring. Ya. Ya, dibersihkan gitu. Ntar, dimasukin lagi. Beres. Bisa dipakai ulang lagi. Ya. Jadi, irit. Biaya juga, ya. Nah, ini. Ini nanti mungkin aku masukin. Nggak tahu deh. Yang sebelah sini, dia kayaknya nggak mau masuk nih. Soalnya, mulai menuju keluar. Tapi, biarin aja. Ini udah aku keluarin dari medianya. Nah, tuh, lihat. Ada numbu akar baru. Di dalam air pun, dia numbu akar baru. Dan, ini akarnya tuh. Dia bercabang, ya. Tuh, numbu-numbu akar baru. Nah, dengan begini aku puas, guys. Jadi, numbu akar baru. Di bagian atasnya cuma nih, agak hitam. Yang ini, ntar digunting deh. Aduh, patah deh ntar. Nih, yang ini ya. Di pegang. Kalau dia masih ada isinya, ya biarin aja. Oh, udah kopong. Yang hitam ini akarnya. Nih, yang ini nih. Ya, ini kopong nih. Dibuang aja. Dah, gitu. Ntar dimasukin lagi. Setelah lekanya dicuci, masukin lagi. Oh, iya. Kalau kalian nonton videoku. Kok nggak dikasih unjuk begini, begini, begini. Gitu ya. Bisa lihat video-video lainnya. Dan video deskripsi setelah udah dicek. Aku cantumin link-link terkait video yang lain, gitu ya. Tuh. Ini akarnya. Ya, jadi kalau akar anggrek bulan hijau begini, dia seger. Nah, ini aku cuci di bawah air. Aku cuci bersih. Dan, aku buang bagian bawahnya itu yang kopong-kopong akarnya. Sama batang spike yang udah kering. Aku buang juga, ya. Dan ini udah aku cuci. Pakai air sabun. Pakai cairan pencuci piring, maksudnya. Nah, nanti ini dimasukin lagi lekanya ke sini. Ini diangkat ya. Biar akarnya ntar tambah panjang. Kedalam, gitu. Kalau misalkan udah terlalu panjang, kita bisa agak bengkokin begini. Tuh. Ya, tapi hati-hati patah. Nah, ini karena dia basah, ya oke-oke aja sih. Nah, pelan-pelan ya. Dibengkokinnya. Tuh. Dibikin posisinya tegak begini. Terus dimasukin lekanya. Sudah rapi. Sudah rapi. Ini kalau ada air di sebelah sini, sebelah sini tadi ya basah-basah dilapakai tisu atau kalau terlalu kesini gak nyampe pake tisu gak bisa gitu pake cotton bud gini buat ngeringin daunnya. Meringin daunnya dan sekarang mau diisi air. Kita balikin lagi ke tempat semula. Aku taruh di ruang tamu, ya. Dan di sini. Di ruangan ini dapat matahari pagi pantulan dari kaca situ dan terang banget. Kalau di sebelah sini kepanasan, cocoknya buat katle ya di sebelah situ, tapi ada juga sih itu anggrek bulan varigata, aku taruh situ oke-oke aja bahkan muncul spike-nya. Tapi berhubung ini aku rawat pakai air, ya. Berdasarkan pengalaman gue, kalau kena matahari langsung gitu, dia akan numbu lumut, ya. Jadi lebih baik di sini agak ada jaraknya gak terlalu kena sinar matahari yang langsung, yang terik pantulannya. Nah, ini anggrek katlea juga cocok dirawat semi-hidro. Ini dia udah harus direpotin, lihat ya akar barunya nombu, tuh. Tapi aku bikin video tersendiri deh ya, ngomongin katlea, ya. Ini tunas baru. Sama pakai air dari aquarium juga, ya. Yang udah pernah aku coba pakai air hujan, air aquarium, air rebusan kulit bawang merah, bawang putih. Kalau rawat ala hidroponik gini gak cocok pakai micin dicampurin air gitu. Airnya jadi keruh, jelek banget. Kalau mau rawat hidroponik ini kan cakep ya, bening gitu. Jadi bisa lihat akarnya, pokoknya menarik dah intinya gitu. Tuh, nah satu lagi nih katlea juga sebelah sini. Ya, dan. Ini katlea juga. Nah, ini juga mau korepoting nanti. Ya, tuh. Ya, dia lumutan ya. Kalau kena sinar matahari langsung, kalau ditaruh di sana gitu. Lumutan dia. Tapi gak apa-apa, lumutnya dia gak ngeganggu anggreknya, gak ngerusak. Ya, gak ngerusak anggreknya. Cuma ini, gak sedap dipandang mata gitu. Kalau lumutan makanya. Ntar dicuci. Ya, karena ini waktu itu ku taruh di kamar tidurku. Di windowsill gitu. Dan kena matahari langsung. Nah, ini pojok tanaman hiasku. Terima kasih. selamat menikmati